Halo sahabat SC, kali ini aku ngundang salah satu temanku, mahasiswa kedokteran, untuk ngobrol bareng kita tentang hal yang berkaitan sama jurusannya. Oke, pasti udah gak sabar kan? So, enjoy this video! Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Raffi Zulha, biasanya dipanggil Raffi. Aku sekarang berkuliah di jurusan pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Angkatan 2018. Nah, selain sibuk sebagai mahasiswa kedokteran, aku juga sibuk dengan dunia pre-MCN, dimana aku sering mengisi beberapa event, baik itu tingkat provinsi, sampai kemarin aku juga mengisi di conference tingkat internasional. Nah, jadi alasan aku ikut proyek ini, setidaknya aku bisa sharing ke teman-teman semua, gimana sih kehidupan mahasiswa kedokteran, terus nanti aku juga bakal sharing juga gimana tips and trick gue dapetin jurusan di Fakultas Favorit di universitas yang kalian inginkan. Oke teman-teman, sekarang aku udah dapetin 10 list pertanyaan yang bakal aku jabarin satu per satu. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu kenapa sih pilih jurusan ini? Oke, sebenarnya jurusan ini tuh udah aku idam-idamkan dari zaman aku kecil, dari SD sampai SMA. Itu udah gak pernah berubah, cita-cita aku buat jadi dokter. Ya, alasannya itu karena pertama, prospek kerjanya sangat bagus. Ya, kita tahu di mana dokter ataupun tenaga kesehatan lain itu sangat penting, sangat berguna di manapun kalian berada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya yaitu, masuk FK pilihan sendiri atau pilihan orang lain? Nah, sebenarnya aku itu masuk FK, emang keinginan dari kecil, dari SD sampai SMA, itu pilihan aku buat jadi dokter itu gak pernah berubah. Di samping itu, aku juga dapat support yang besar dari orang tua aku. Nah, mungkin ada nih di antara kalian dipaksa sama orang tuanya, dipaksa sama keluarganya buat ngambil FK. Menurut aku, itu salah sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kalian masuk ke jurusan yang kalau itu bukan passion kalian, itu bakal nyusahin kalian sendiri ntar nih. Kalau kalian masuk ke jurusan itu, ya menurut aku sih tentuin lagi kalian passionnya di mana dan kira-kira kalian nyaman gak di jurusan itu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu masuk fakultas ke dokterannya lewat jalur apa, Kak? Nah, jadi buat masuk FK Unan sendiri, aku itu kemarin lolos di jalur SMMPTN Barat atau jalur mandiri. Nah, mungkin aku sedikit bercerita kenapa aku bisa sampai lolos di jalur mandiri. Jadi, dari awal itu, dari penerimaan mahasiswa baru di jalur SMMPTN, aku itu ngisi FK Unan sama FK Unja. Nah, di sana aku lumayan berharap besar buat bisa lolos, karena di sekolah pun aku termasuk yang juga dapat cering apa, dapat rankingan juga. Terus, ternyata karena belum rejeki, aku masih belum lolos di SMMPTN. Terus, aku lanjut ke SBM PTN. Nah, di SBM PTN ini aku bener-bener serius belajar. Dua empat per tujuh aku tuh di bimbel, di rumah aku belajar lagi. Dan di sini ada satu hal unik, di mana aku cuma ngisi satu pilihan, yaitu FK Unan aja, gitu kan. Jadi, kenapa aku cuma milih FK Unan doang? Pertama, aku itu nggak mau jurusan selain FK, emang mau FK doang, gitu kan. Yang kedua, orang tua aku itu nggak ngebolehin aku kuliah di universitas di luar sumber. Oh yaudah, daripada aku mau buang pilihan, aku ambil aja pilihan satu FK Unan. Dan mungkin karena belum rejeki kali ya, walaupun aku udah belajar keras, udah belajar sungguh-sungguh, tapi aku masih belum lulus di SBM PTN. Itu bener-bener drop banget ketika aku nggak lulus, karena aku udah belajar sungguh-sungguh, tapi nggak lulus juga. Dan akhirnya aku coba daftar ke jalur mandiri. Itu jalur mandiri, yang SBM PTN Barat. Dan waktu itu aku ngisi FK Unan sama FK G Unan. Di situ kan aku cuma milih Unan, itu yang cuma bisa dipilih, gitu kan. Oh yaudah, aku ngambil FK Unan sama FK G. Dan di situ hasilnya, Alhamdulillah, aku lulus di pilihan pertama, yaitu FK Unan. Cara belajar buat masuk PTN Alakamu gimana sih? Nah, kalau aku sendiri, karena aku tahu nih buat masuk FK Unan itu susah banget kan. Dan dari kelas 11 semester 2, aku udah mulai mengenal nih gimana sih tipe-tipe soal SBM. Udah mulai ngebahas soal-soal SBM itu seperti apa, gitu kan. Nah, jadi ketika kalian menuju 3 bulan atau 1 bulan menuju SBM, kalian nggak terlalu panik buat mengerjain soal SBM-nya. Karena kalian udah kenal tipe-tipe soalnya seperti apa. Dan untuk cara belajar sih dari aku, menurut aku dibanding kalian fokus UN atau fokus SBM PTN, lebih baik kalian fokus SBM PTN. Karena SBM PTN ini soalnya lumayan rumit dibandingkan UN. Jadi kalau misalnya kalian bisa mengerjakan soal-soal rumit, itu otomatis kalian maka bisa tuh ngerjain soal-soal UN yang nggak serumit SBM PTN. Itu sih tips dari aku. Dan untuk belajar sendiri, itu selain aku memfaatin bimbel aku yang ada di bukit dulu, aku juga ngulang-ngulang materi yang aku pelajarin sebelumnya di sekolah maupun di bimbel tadi. Terus setiap malam aku minimalnya bahas 10 soal SBM PTN sebelum aku tidur. Itu sih tips belajar dari aku. Hal apa sih, Kak, yang orang lain nggak tahu tentang jurusan kamu? Nah, disini mungkin aku lebih ngejelasin tentang hal-hal unik yang terjadi di FK ya. Nah, buat kalian nih yang mau masuk jurusan kedokteran, kalian harus bersiap-siap bertemu dengan yang namanya Kadaver. Kadaver ini adalah mayat yang diformalinkan, yang dijadikan sebagai objek belajar anak-anak yang sesuatu kedokteran dimanapun. Nah, disini suka nggak suka, mau nggak mau, takut atau nggak takut kalian sama mayat, kalian harus bertemu sama Kadaver ini. Karena nggak mungkin kalian cuma belajar sekedar di buku anatomi gitu kan. Kalian harus ngerasai langsung gimana pembuluh darah, gimana bentuk jantungnya asli gitu kan. Jadi, itu sih hal unik yang nggak kalian dapetin jurusan-jurusan lain. Terus, hal unik yang kedua, untuk proporsi perbandingan cowok dan cewek di FK itu, terutama di FK Unan, itu sangat jauh berbeda drastis. Itu perbandingan cowok-ceweknya satu banding tiga. Dan karena kami cowok-cowok ini lebih dikit, jadi kalau misalnya ada skills lab nih, ada keterampian klinik, contohnya kayak pemeriksaan abdomen, atau injeksi atau belajar nyuntik, itu biasanya bakal jadi korban itu masih seorang cowok. Karena, ya pertama, nggak mungkin dong kalau pemeriksaan perut, pemeriksaan dada, yang buka baju itu cewek kan. Yaudah, kami yang cowok-cowok ini yang bakal jadi korbannya, itu sih hal unik yang ada di FK.